Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kawan pada kesempatan kali ini saya akan membuat game tip bagaimana cara membuat spring atau pair pada sangkar pikat ya kawan ya oke pertama-tama kita siapkan kawat payung payung bekas ya kawan ya ini terbuat dari baja yang sangat kuat ya kawan ya oke dengan ukuran 30 cm dan kita siapkan 2 buah paku kita tancapkan bersebelahan ya kawan lalu kita lilitkan ya kawan ya kawat baja tadi ke paku yang panjang dengan putaran atau lilitan 10 lilitan ya kawan ya nanti agar hasilnya kuat dan keras oke kawan seperti itu sangat mudah ya kawan ya nah langkah selanjutnya adalah membengkokkan bagian kawat yang pendek ya kawan ya atau ukuran 5 cm nanti untuk ukuran yang dalam ya kawan ya nanti kita ikat ya kawan kita bengkokkan ya kawan ya nah setelah itu kita ukur yang sebelahnya lagi ya kawan ya nanti untuk bagian luar ya kawan ya dengan ukuran 8 cm dengan ukuran 8 cm lalu kita potong oke kawan lalu kita potong kawan ya lalu kita bengkokkan ya kawan ke samping dengan ketebalan ujung dengan ketebalan ujung tang ya kawan ya kita bengkokkan ke samping atau menyamping kawan ya nah seperti itu ya kawan ya lalu kita tekuk ke atas nah sudah jadi kawan ya ini adalah yang sebelah kiri ini nanti untuk bagian sebelah kiri ya kawan ya kita buat 2 buah yang berlawanan arah ya kawan ya nah lalu kita cabut paku yang panjang lalu kita pindah ke sebelahnya ya kawan ya atau sebelah kiri nah seperti itu kawan langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita masukkan kawat bajanya tadi ya kawan ya nah seperti itu kawan lalu kita lilitkan ke arah kanan ya kawan ya dengan 10 lilitkan ya kawan ya seperti yang tadi ya kawan ya oke sangat mudah sekali nah kita bengkokkan yang bagian pendek ukuran yang 5 cm tadi kawan ya oke nah seperti itu kawan ya lalu kita potong lagi yang panjang itu ya kawan ya kita potong dengan ukuran 8 cm seperti yang tadi kawan ya oke lalu kita bengkokkan lagi kawan ya ke samping atau keluar ya kawan dengan tebal dengan tebal ukuran ujung tang kawan ya oke seperti itu kawan lalu kita tekuk lagi ke atas ya kawan nah seperti itu kawan kita tekuk ke atas nah sudah jadi kawan ya sangat mudah tanpa biaya ini kawan ya kita manfaatkan nah arahnya akan berlawanan ya kawan ya kanan dan kiri oke kawan lalu langkah selanjutnya adalah pemasangan per atau springnya ke as ya kawan ini aja terbuat dari kawat hanger ya kawan ya walaupun kecil tapi sangat kuat lalu kita ikat dengan benang sol sepatu yang bagian dalam itu ya kawan yang ukuran 5 cm tadi kawan ya nah kita ikat dengan beberapa lilitan ya kawan ya dan jangan lupa kita tetesilim agar lebih kuat lagi kawan ya nah seperti itu kawan kita tetesilim ya kawan ya nah biar kuat lalu kita masukkan ya kawan trapnya kawan ya oke lalu kita kunci dengan itu ya kawan ya tasbih itu yang sudah terpakai itu ya kawan bulatan-bulatan tasbih itu ya kawan lalu kita lem ya kawan sebagai kuncian oke nah begini cara memasangnya kawan nah sangat mudah nah demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat silahkan like, subscribe baga kawan agar tidak ketinggalan info menarik lainnya terima kasih kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati